bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saudaraku semuanya mudah-mudahan di malam ini teman-teman saudaraku semuanya dalam keadaan sehat walafiat kurang suatu apapun oke untuk kali ini janji saya kemarin yaitu ingin merubah ya ingin merubah karakter power 504 untuk toak ya karena ada karapan toak itu ada karapan toak yang memang powernya terbakar ya jadi ini mau dibikinkan untuk toak jadi untuk toak itu dibikinkan untuk mid-hike ya untuk karakternya sendiri kalau yang masih asli dia karakternya low sub ya low sub cenderung ke low nah ini yang masih aslinya terus ini nanti yang tak rubah untuk menjadi middle jadi teman-teman bisa apa namanya bisa membedakan ya yang sudah dirubah nanti ini yang mau dirubah dan itu yang masih aslinya untuk modip 504 untuk power SOCL ini cuma 5 saja 5 saja yang perlu diubah yang pertama yaitu teman-teman cabut di 22N ya ini 22N sama 1N 1N ini cabut yang dari yang dari input ke grounding ya jadi kapasitor 22N ini diganti saja 6,8N bisa 10N bisa ini loh ini ya ini diganti saja untuk kapasitornya in dari input ke ground ini gak usah dipasang dilepas saja ini terus elko elko feedback ya elko feedback input untuk memotong frekuensi rendahnya ini aslinya kan 22 ini ya 22 22 mikro lor jadi nanti diganti menjadi 4,7 mikro jadi nanti diganti 4,7 mikro ini ya yang ini lor ya terus air feedback ini air feedback air feedback nanti ini semakin besar semakin besar kapasitas air kilo ini nanti menonjol ke arah sub ya arah ke sub dan low jadi 47k ini nanti diganti 6,8 atau 10 kilo jadi direndahkan sedikit ya lor ya direndahkan biar dia cenderung ke mid ya kemudian dari jalur air feedback ke ground ini 5,60 ini lor 5,60 ini yang dari jalur feedback ke ground ini ke ground ini lor nah ini ke ground ini jadi tembusnya ke input juga ini ya tembusnya ke input juga nanti ini diganti saja ini kalau untuk air feedback nya aslinya kan 560 ohm ini 560 ohm gitu lor ya ini nanti bisa diganti ke 100 ohm ya ke 100 ohm terus kemudian yang lain untuk yang lain untuk elko 10 mikro ini ya untuk elko 10 mikro resonant elko resonant ini untuk menjadikan lantangnya ini lantang mid nya ini disini jadi nanti ini diganti 2,2 ya 2,2 mikro 50 volt ya yang aslinya 10 ya oke itu saja nanti kita ukur biasnya terus yang lain barang-barang kita pasang ya oke yang pertama dulu ya yang pertama dulu 2N 22N kita ganti ya kita ganti 6,8 atau 10N ya ini lor ini kita ganti ini aslinya ini aslinya lor ini aslinya 222 ya nah ini kita ganti di 10 10N ini lor ya diganti 10N jalurnya tetap oke nanti tinggal di solder saja terus di 22 mikro ini diganti 4,7 4,7 mikro ini ya ini diganti oke tetap jalurnya sama negatif positifnya tetap sama lor ya diganti tetap jalurnya tetap sama cuma mikronya dikecilkan oke terus 5,60 ini diganti 100 100 ya diganti 100 ini biar durasinya nanti gak terlalu lama lor ya jadi sudah tak sabutin duluan nanti itu masih ada aslinya masih ada aslinya yang belum dirubah ya nanti karakternya seperti apa saya sendiri nanti ngetestnya pakai speaker mid high saya pakai 6 in 4 biji sama yang biasa untuk order terus sama twitternya 3 in jadi biar benar-benar apa namanya biar benar-benar ketara gitu ya terus kemudian kemudian di 10 10 mikro kita ganti 2,2 50 volt nilor ya kita ganti terus apalagi yang diganti 27 kg kita ganti menjadi 6K 6K8 nilor ya kita ganti di 6K8 mau kebalik juga gak apa-apa ini gak terlalu apa namanya kalau R nya gak terlalu ini ya kena resonansi enggak nah ini oke udah udah kita pasang semuanya baru nanti terakhir dikasih dikasih 100N nanti sama sama R 110 ohm nanti gunanya untuk ini lor kita pasang R 10 ohm sama kapasitor kapasitor ini 100N fungsinya untuk memotong frekuensi liar ya yang kerja kerjanya persis kayak crossover pasif yang ada lilitanya itu ya untuk memotong frekuensi yang tinggi untuk untuk menghasilkan suara yang lebih jernih nanti ini terakhir saja ini dari output speaker nanti ke ground nanti ini terakhir saja oke kita suruh dari dulu yang sudah diganti ini 10N ini 1N kita cabut terus 4,7 yang tadinya 22 terus yang tadinya 560 ohm kita ganti jadi 100 ohm terus R resonan ya resonan ini yang ke feedback ini kita ganti terus sama elko elko ini ganti yang tadinya 10 mikro kita ganti 2,2 kita solder dulu dekatkan saja oke kita solder dulu ya baru kita potong nanti atas hati-hati ini kalau bukan hanya untuk untuk toak ya jadi bukan hanya untuk toak untuk speaker speaker 6 in 8 in 12 in untuk midline ini juga cakep lor cakep ya ngemit ngemit banget oke kita potong kaki-kakinya yang lain nanti teman-teman bedakan sendiri ya yang aslinya sama yang sudah dirubah ya nanti seperti apa hasilnya tetap di cek siapa tahu ada yang nempel ya tetap di cek biar tidak ada yang nempel ya oke untuk teman-teman yang lain jadi itu yang diganti ya itu yang diganti terus kita kasih di 10 ohm kita carikan di 10 ohm sama elko ini ya eh sorry ke R ini ya 10 104 100 N ya kita ganti nanti lor ini lor ini 5 watt 10 ohm kalau yang punya 2 watt juga tidak apa-apa 1 watt juga tidak apa-apa ya ini saya adanya di ini lor apa namanya 5 adanya di 10 10 10 ohm 5 watt ya mau tidak mau itu dipasang ya kalau teman-teman pengen pengen yang lain tidak apa-apa yang penting ukurannya 10 ohm ya nah ini sudah di seri lor ya seperti ini nanti ini dapatnya di output speaker ya di output speaker ini ya atau kalau teman-teman tidak mau good pusing-pusing ya sudah tidak usah ditaruh di sini nanti dikasih di output speaker saja tidak apa-apa ini dicarikan ke grounding ya grounding atau CT CT nya itu di sini jadi nanti kita dapatkan nah nanti taruh di sini tidak apa-apa jadi jadi ini satunya ke speaker ya ini ya speaker satunya ini nah itu harinya satunya ke speaker nah nanti teman-teman kalau yang tidak mau pasang di sini dipasang di output di bodinya di bodinya di bodinya apa block ya tidak apa-apa nah nanti setelah itu kita pasang di sembarang saja intinya yang penting ini nanti terpasang untuk untuk menyetabilkan ya untuk menyetabilkan biar tidak ada apa namanya tegangan yang masuk yang liar-liar masuk ya nah ini yang gampang gini saja ini kan speaker output ini speaker output ini dicari jalurnya ini ini dicari jalurnya jalurnya kan di sini lor nah kita kasih ini kita kasih 104 nah seperti ini itu sudah terpasang terus kemudian biar biar rapi ya biar rapi lor biar rapi tidak mengganggu ke yang lain ya kita pasang tarlor biar mantep hasilnya nah kita pasang di sini oke terus ini pasang di CT yang ini ya yang ini pasang di CT iya lor CT-nya ini lor nah kita pasang di CT-nya oke nah ini sudah lor ini yang terakhir ya jadi jadi ada berapa item yang diganti ini 22N ganti terus ini R feedback ya kita ganti 6K8 yang tadinya 47K kita ganti 6K8 terus ini R 560 560 ini yang untuk input ke ground ya ini kita ganti 100 yang ini elko input 22Mkro kita ganti 4,7 terus ini elko feedback ya elko feedback ini diganti dari 10Mkro diganti 2,2Mkro ini lor ya oke setelah itu kita coba nanti ya kita coba nanti teman-teman yang menilai sendiri gitu ya teman-teman yang menilai sendiri oke kita pasang dulu ya kita pasang dulu di sini lor kita pasang di bodinya kita samakan dulu terus nanti nextnya tak bikinkan caranya yang untuk pemula ya yang untuk pemula caranya ukur ampere ukur ampere ukur ampere power jadi kadang ada 10 ampere 20 ampere nah itu nanti keluarnya outputnya itu beda-beda lor ya jadi nanti kita ukurkan itu ini yang untuk pemula-pemula kalau yang sudah senior mohon maaf kita hanya berbagi bukan menggurui ya oke ini kita pasang dulu lor disini terus satunya kita pasang mega ini power supply nya 51 lor nanti tak ukurkan ya power supply nya di 51 volt kita kencangin dulu lor ya nah ini lor udah kita pasang ya yang sini yang sudah dirubah ini yang sudah dirubah ya yang sudah dirubah ini yang belum dirubah yang masih aslinya ya kita coba di aslinya dulu ya kita coba di aslinya dulu oke kita masukin dulu kita masukin dulu power supply nya ini ground atau CT ini di main nya ini di plus nya oke kemudian kita masukin speaker ya ini speaker nya kita masukin speaker nya ini main nya oke saya pakai trap nya pakai telur nah trap nya pakai yang gede itu rapo gede itu bekasnya power nya maha yang lama itu ya ini yang ini 50 terus ada yang warna merah kabel warna merah itu yang 55 tidak pakai jadi yang tidak pakai yang yang 45 keluar 45 keluarnya sudah 50 lebih ya terus kemudian speaker nya speaker nya tak kasih lihat lor itu speaker nya saya pakai 4 in ya sorry saya pakai 6 in itu 4 dg terus di bawahnya di bawahnya itu twitter 3 in terus speaker nya itu tak seri ya seri paralel ya jadi 8 ohm 8 ohm saya seri kembali ke 8 terus yang 2 lagi 8 ohm 8 ohm tak seri jadi 16 jadi ketemunya di paralel ketemunya 8 8 8 di paralel seri paralel jadi ketemunya di 4 ohm ya 4 ohm terus twitter nya itu saya pakai 3 in terus buat mana sih buat ini lor saya ada kerjaan power toak dua duanya selesai ini habis digarap orang ya terus minta dirubah oke lor kita coba dulu ya kita coba dulu yang masih ori ya oke kita kasih power supply dulu oke kita kasih input ya ini saya sudah bikin bikin sendiri lor ini kita bikinkan kayak gini ini kemarin yang untuk apa namanya alat rekam ya kita fungsikan untuk ini oke ini volumenya disini terus kita pasang kita kita pasang inputnya ya ini inputnya plus terus ini groundnya kita pasang oke oke kita carikan lagu dulu oke terus kita pasang spekernya plus lor ya kita pasang spekernya plus ini spekernya plus kita pasang bismillah oke nah itu karakternya masih low sub lor yang belum dirubah ya yang belum dirubah itu karakternya low sub tuh kelihatan banget kelihatan banget kan lor dia masih ada low nya nah ini kalau dikasihkan dipasangkan di apa namanya di power toak ya selesai toaknya gitu ya nah ini kalau untuk karakternya low sub mungkin merubahnya cuma sedikit biar agak lantang sedikit ya oke kita coba lagi yang yang kita rubah lor ya oke kita pasang dulu power supply nya ini set ini main nya vol cc main ini vol cc plus sorry goyang lor nah itu oke kita pasang speaker dulu sini oke terus kemudian kita pasang input nya ini plus nya oke terus kita pasang ct nya atau ground nya terus kemudian kita coba lor ya kita coba dulu oke lor kita coba dulu ya ini sama karakternya sama ya jadi gak ada aksesoris lain ya cuma ini saja oke kita coba dulu ya hasilnya seperti apa lor ya hasilnya seperti apa oke oke nah itu lor jadi middle middle high nya ini tampak banget jadi benar-benar low sub nya hilang ya low sub nya hilang yang tadi itu sama yang masih original nya sampe sudah dengerin sendiri oke hasilnya nah ini untuk karakternya middle high ya benar-benar benar-benar low nya hilang lor ya benar-benar low sub nya hilang amat amat tak carikan lagu tak carikan lagu lain lor nah ini tak carikan lagu lain lor yang memang benar-benar lagunya itu karakternya untuk metaknya taktungnya ya sangat mantap sekali lor sangat just tidak ada noise tidak ada nge-ground dengan mengganti 1 2 3 4 5 6 dengan mengganti 6 item suaranya sangat mantap ini bisa untuk 10 in 12 in 8 in 6 in oke mantap lor nanti teman-teman nanti teman-teman apa namanya yang mau coba ini saya jamin saya jamin luar biasa suaranya kalau untuk di fall nya sendiri untuk fall nya disendiri di 51 lebih kita geser nya dulu kita kalikan 250 saya kebetulnya digital di gantelnya lagi rusak lor jadi saya adanya analog tidak apa-apa ini untuk apa namanya untuk menyakinkan sampean saja oke kita ukur di CT kita ukur di CT biar kelihatan CT nya disini di input ini kan CT sama terus kita kita lihat di berapa dia nah itu lor 51 ya ini tak kalikan 50 ya tak kalikan 50 ini lor nanti kan mentok nanti mentok ini lor nah itu mentok nah itu mentok ya oke saya kalikan di 250 ya ini tak kalikan 250 oke tak ukur lagi dia ketemunya di 52 nah itu lor 52 ya oke terus min nya ini min nya nah itu 52 oke ya ini tidak kemana mana jadi biar teman-teman ini lor dari sini lor masuknya ini inputnya nah ini inputnya lari ke sini ya jadi kalau teman-teman pengen yakin lagi pak agak tinggi ya nah ini lor agak tinggi ya jadi kelihatan ya teman-teman ya ini spekernya tuh lari ke sana ini ya kita cabut ini ini lor nah itu ya kita pasang lagi kita pasang lagi aduh harus muter ini ntar kita puterkan dulu ini trafonya 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 ini lor ini kesini ini jadi jadi nanti jadi nanti dikira dari pakai tempatan lain ya oke terima kasih teman-teman selamat mencoba dijamin tidak ada dusta diantara kita kalau ini bermanfaat kalau ini bermanfaat silahkan di-share sebanyak mungkin di-like di-comment di-subscribe kalau yang sudah subscribe jangan di-subscribe lagi lor terima kasih salam horek salam soldar panas dari balik papan dari NBL channel ya terima kasih mungkin ada salahnya mohon dimaafkan ada kilapnya yang mungkin dari perkataan ucapan yang kurang berkenan mohon dimaafkan saudaraku wabil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba